Halo sahabat Nova, apa kabarnya? Kembali lagi bersama aku Cika dan di video kali ini Cika akan mereview sebuah fast palette dari Marshmallow Wah penasaran gak sih bagaimana kualitasnya? Yuk saksikan video Cika sampai habis ya tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu and happy watching sahabat Nova Nah sahabat Nova, kali ini sesuai dengan judulnya Cika akan mereview sebuah fast palette dari Marshmallow yang sudah aku pegang ini dan Marshmallow ini merupakan brand kecantikan dari artis tenama yang cantik banget yaitu Natasha Wilona Wah sebelumnya Cika juga udah pernah loh mereview produk dari Marshmallow ini yang lip creamnya kalau kamu belum nonton bisa banget nih klik link yang ada di atas sini Nah karena sebelumnya Cika udah pernah mereview produk lip creamnya kali ini aku tertarik banget sama fast palette-nya kenapa? karena disini menurut aku feminim banget packagingnya dan ini tuh sebenarnya ada beberapa varian setau aku tuh ada 3 atau 4 nanti aku taruh disini fotonya dan aku memilih yang twinkle series ini kalau dari packagingnya sebenarnya aku suka banget karena disini ada bening-bening plastik Mika gitu yang memudahkan kita memilih apakah warnanya cocok atau enggak buat kita pakai selain itu disini juga ada brandnya bagian atas Marshmallow oke sahabat Nova kalau dari belakangnya disini dia menjelaskan fast palette ini bisa sebagai eyeshadow ataupun blush on makanya Cika penasaran banget nih aduh memang beneran bisa yuk langsung aja kita buka produknya nah ini dia aku seneng banget tapi memang sih kalau kita lihat emang agak kayak mainan ya sahabat Nova ya tapi it's oke enggak apa-apa semoga kualitasnya bagus apalagi ini produknya dari Natasha Wilona dan kalau dari bagian belakangnya disini semacam ada petanya menurut aku wajar banget sih produk-produk eyeshadow ataupun fast palette biasanya ada peta dimana disini menunjukkan tekstur dari setiap produknya seperti disini ada glitternya terus juga yang mana cocok untuk eyeshadow dan yang untuk blush on yang bagian mana nah sahabat Nova kalau tadi aku baca yang di bagian belakang ternyata bagian atas ini ada sekitar 8 eyeshadow ini khusus untuk eyeshadow-nya sedangkan yang 2 ini khusus untuk blush on sebelum kita pakai Cika akan membahas dari segi aplikatornya terlebih dahulu menurut aku ini aplikator yang enggak akan pernah aku pakai karena dia itu bentuknya pipih dan enggak bisa buat di brand ya sahabat Nova jadi kalau kamu menggunakan aplikator seperti ini khusus kalau pengen mengaplikasikan glitter karena kan biasanya kalau glitter pakai brush yang berbulu kurang nampol ya di kelopak mata kita oleh sebab itu biasanya orang-orang tuh lebih suka pakai yang seperti ini ataupun langsung pakai jari nah untuk ngeblendnya Cika akan menambahkan brush kesayangan aku tapi sebelum kita aplikasikan ke kelopak mata Cika akan coba 3 produk ini pertama aku pengen yang warnanya ungu ungu yang soft seperti ini aku aplikasikan wah ternyata pas kita pegang halus ya tapi ternyata ini kurang pigmented ya tapi coba kita swatch nah warnanya seperti ini masih soft banget meskipun dia itu warna pink cenderung keungguan next Cika akan coba yang glitter-glitter disini glitternya ada 3 ya ada warna coklat ada warna ungu sama warna pink dan disini aku mau coba yang warnanya coklat kali ya oke ternyata dia ini glitternya sedikit creamy jadi kayak cenderung satin sih tuh glitternya menurut aku kurang ya sahabat Nova next aku akan coba 2 warna yang blush on aku pakai yang ini saja yang bisa digunakan untuk sawo matang ternyata pas aku blend-blend tulisan March Willow nya langsung hilang banget wah ternyata menurut aku yang blush on nya kurang bagus ya menurut aku warnanya kurang sebagus dan teksturnya kurang sebagus daripada eye shadow nah karena aku udah gak sabar banget aku akan pakai eye shadow dari March Willow dan juga blush on karena pas banget disini aku tidak pakai produk eye shadow ataupun blush on di wajah aku oke sahabat Nova disini Chika sudah mengaplikasikan blush on dan juga eye shadow dari produknya March Willow mari kita review seberapa bagus produk ini ketika aku pakai yang pertama ternyata produk ini blendable banget jadi gampang banget untuk kamu blend khususnya buat sahabat Nova yang masih pemula menggunakan eye shadow yang kedua minusnya adalah produk ini yang bagian glitter menurut aku terlalu creamy sehingga pas diaplikasikan ke kelopak mata aku disini tuh kurang nempel banget setelah itu ketika aku ambil produknya ternyata akhirnya hasilnya seperti ini banyak banget serpian-serpian yang keluar menurut aku ini minus banget sih sahabat Nova lalu yang ketiga ketika aku aplikasikan blush on disini aku pakai dua warna aku campurin yang tadi ternyata dia kurang menyatu banget di kulit aku sebenarnya ini agak wajar sih karena kan kalau produk powder tidak disarankan untuk jenis kulit kering tapi disini malah kelihatan banget tekstur wajahku jadi kayak bintik-bintik gitu loh sahabat Nova nah yang terakhir yang paling aku suka meskipun blush on ini kurang menyatu ya di kulit aku tapi hasilnya membuat wajahku tuh seperti menggunakan highlighter jadi aku udah gak perlu lagi menggunakan highlighter karena disini udah bikin wajah aku semakin glowing kesimpulannya produk ini worth it ya sahabat Nova kenapa? karena dengan kualitas yang seperti ini tapi dibanderol dengan harga Rp38.900 jadi ya memang kita berekspetasi apa sih dengan produk fast palette dengan berbagai macam varian warna apalagi harganya di bawah Rp50.000 ya menurut aku buat sahabat Nova yang masih pemula bisa banget pakai produk dari Marshwillow ini nah seperti biasa nih sahabat Nova rasanya kurang afdol ketika aku mereview sebuah produk tapi tidak kasih bintangnya jadi dari bintang 1 sampai 5 Cika akan kasih bintang 4 dan kalau sahabat Nova suka video ini maka jangan lupa ya untuk klik tombol like subscribe komen komen apa saja saputar fashion and beauty jangan lupa untuk share ke teman-teman sahabat Nova kalau video ini sangat informatif sampai jumpa di video Cika selanjutnya ya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati